Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan sehingga hampir semua negara di dunia terperangkap dalam utang? Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis. Saat ini, hampir semua negara di dunia mempunyai utang. Baik utang luar negeri maupun utang kepada penduduknya sendiri. Dari beberapa sumber data, dari sejumlah 195 negara di dunia ini hanya ada lima negara yang tidak berutang, yaitu Macau, Niue, Palau, Liechtenstein, dan British Virgin Islands. Dengan kata lain, hampir semua negara, baik negara kaya maupun negara miskin, mempunyai utang luar negeri. Menurut data dari Global Firepower, pada tahun 2022, Amerika Serikat memiliki utang luar negeri sebesar 20 triliun USD. Inggris memiliki utang luar negeri 8 triliun USD. Jepang memiliki utang luar negeri sekitar 4,25 triliun USD. Cina sekitar 2 triliun USD. Dan utang luar negeri India mencapai sekitar setengah triliun USD. Ini adalah beberapa kekuatan ekonomi paling signifikan di dunia. Seperti yang ditunjukkan di data ini, semuanya memiliki utang dalam jumlah besar di neraca mereka. Sekedar hanya untuk memperjelas perspektif, izinkan saya mengingatkan bahwa triliun itu memiliki 12 angka nol. Kalau dihitung dalam rupiah, silahkan kalikan angka tersebut dengan 14 ribu atau 15 ribu untuk memudahkan hitungan. Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia berada di angka 406,3 miliar USD pada Mei 2022. Angka tersebut turun 0,9 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan ULN ini sudah terjadi selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret 2022. Seperti terlihat pada grafik, jika diirinci menurut pihak pemijaknya, ULN pemerintah pada Mei 2022 berjumlah $188,2 miliar, turun dibanding bulan sebelumnya yang masih $195 miliar. Kemudian, ULN Bank Sentral pada Mei 2022 sebesar $8,7 miliar stagnan dari bulan sebelumnya. Sementara, ULN swasta pada Mei 2022 berjumlah $209,4 miliar, turun dibanding bulan sebelumnya yang masih $210,8 miliar. BI menilai struktur utang Indonesia masih tetap sehat, karena rasio ULN terhadap BDB, produk domestik bruto, masih berada di kisaran 32,3 persen. Rasio ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 32,6 persen. Struktur ULN Indonesia juga dinilai sehat karena didominasi oleh utang jangka panjang dengan proporsi mencapai 86,7 persen dari total ULN. Mengapa negara berutang? Pada dasarnya, pemerintah berutang agar dapat mengeluarkan anggaran yang lebih tinggi tanpa harus meningkatkan pajak. Jumlah dana tahunan yang dipinjam pemerintah dikenal sebagai defisit anggaran, sedangkan jumlah total yang dipinjam pemerintah dikenal sebagai utang negara atau utang sektor publik. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah meminjam dana dari pihak lain. Satu, penerimaan pajak lebih kecil dari dana yang dibutuhkan. Melalui pinjaman berarti pemerintah dapat memenuhi kekurangan anggaran dengan meminjam daripada harus mengurangi pengeluaran. Pinjaman pemerintah dapat memberi lebih banyak fleksibilitas dan berarti mereka dapat mempertahankan komitmen upah dan pengeluaran tanpa harus memotong pengeluaran. Dua, stabilisator fiskal otomatis. Ketika sedang mengalami resesi, pendapatan pemerintah dari pajak turun. Hal ini terjadi karena orang berpenghasilan lebih sedikit sehingga mereka membayar pajak penghasilan lebih sedikit. Selain itu, ketika resesi, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak untuk bantuan sosial maupun tunjangan pengangguran. Oleh karena itu, dalam penurunan ekonomi, pinjaman pemerintah biasanya meningkat. Bila pemerintah tidak melakukan pinjaman ketika sedang dalam resesi, maka akan memperburuk resesi dan meningkatkan ketidaksetaraan. Jika pemerintah tidak dapat meminjam ketika resesi, para penganggur mungkin tidak mendapatkan bantuan apapun dan tidak memiliki penghasilan. Juga, pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah akan mengurangi permintaan domestik dan membuat resesi semakin parah. Oleh karena itu, ketika resesi, pinjaman pemerintah dapat berfungsi sebagai stabilisator fiskal otomatis. Tiga, investasi. Pemerintah dapat berinvestasi dalam investasi sektor publik, misalnya membangun sekolah, rumah sakit, jalan yang lebih baik. Investasi ini dapat memberikan pengambalian investasi yang membantu meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah bertindak seperti perusahaan yang mengambil pinjaman untuk membiayai investasi. Empat, komitmen pengeluaran. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan manfaat tertentu seperti pensiun dan pembiayaan pelayanan kesehatan. Dengan populasi lansia yang meningkat, keadaan ini akan memberi tekanan pada pemerintah yang mengharuskan pengeluaran yang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mungkin mengalami defisit secara struktural. Lima, politik. Kecenderungan terbesar untuk meminjam berasal dari tekanan politik. Pemilih umumnya suka mendengar janji pajak yang lebih rendah dan anggaran belanja yang meningkat. Janji selama kampanye untuk mengatasi defisit anggaran, yaitu dengan pajak yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih rendah, tidak akan pernah disukai masyarakat. Pemilih seringkali mendukung gagasan umum untuk mengurangi utang pemerintah. Tetapi, ketika menyangkut kebijakan aktual seperti memotong bantuan sosial, usia pensiun yang lebih tinggi, kenaikan pajak, maka para pemilih akan berubah pendapat. Bagi pemerintah sendiri, dampak meningkatnya pinjaman umumnya kurang merugikan secara politis dibandingkan daripada meningkatkan pajak. Enam, perang. Selama perang, pemerintah melakukan pinjaman yang lebih besar. Tingkat pinjaman tertinggi terjadi selama dua perang dunia. Juga, selama perang, mungkin lebih mudah untuk menjual obligasi karena Anda dapat memainkan kartu patriotik untuk mendorong orang membiayai peminjaman pemerintah. Tujuh, bunga pinjaman relatif kecil. Pemerintah negara maju seperti Inggris biasanya dapat meminjam dengan tingkat bunga yang sangat rendah, terutama selama penurunan ekonomi. Ini karena orang-orang memiliki keakinan bahwa obligasi pemerintah aman dan dengan demikian, mereka bersedia meminjamkan dengan suku bunga rendah. Ketika biaya pinjaman rendah, meminjam lebih baik daripada menaikkan pajak. Delapan, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi beban utang real. Pada awal 1950-an, utang sektor publik Inggris melebihi 200% dari PDB. Namun, selama beberapa dekade berikutnya, pertumbuhan ekonomi membantu mengurangi beban utang. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi konstan sebesar 3% per tahun, pemerintah dapat meminjam lebih banyak, tetapi mempertahankan persentase yang sama dari pendapatan pajak untuk pembayaran bunga. Hal ini juga dilakukan pemerintah Indonesia. Besarnya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada bunga pinjaman. Selain alasan ilmiah seperti yang disampaikan terdahulu, setidaknya ada tiga alasan yang kurang ilmiah mengapa negara berutang. Satu, yang berutang dan yang membayar utang berbeda orangnya. Sebagai Presiden, Pak Jokowi harus membayar sebagian utang yang dibuat oleh Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya. Begitu pula, utang negara yang dibuat oleh Pak Jokowi harus dibayar oleh Presiden setudahnya. Karena sudah terbebani oleh utang yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara sebelumnya, Presiden yang sedang berjabat seperti itu didorong untuk juga ikut-ikutan berutang. Dua, utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya menjadi beban bagi pemerintahan yang sekarang. Karena hampir selalu terjadi defisit anggaran setiap tahunnya, sehingga jumlah utang pemerintah menjadi semakin besar. Maka, pembayaran bunga dan cicilan utang pemerintah juga menjadi semakin besar dan menjadi beban bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Adanya beban membayar cicilan dan bunga utang mendorong pemerintah yang sedang mengepegang kendali untuk terus berutang, agar anggaran pemerintah selama masa pemerintahnya cukup besar untuk bisa mampu memenuhi janji-janji politiknya. Tiga, masyarakat ingin agar anggaran pemerintah besar tetapi malas membayar pajak. Pada tahun 2021, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, rasio pajak terhadap PDB Indonesia 9,11 persen. Rasio pajak terhadap PDB tahun 2021 sudah naik tajam dibandingkan rasio pajak terhadap PDB tahun sebelumnya yang hanya 8,33 persen. Di negara-negara Eropa seperti Perancis dan Sweden, rasio pajak terhadap PDB sudah mencapai di atas 40 persen. Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Demikian syaring informasi tentang mengapa hampir semua negara di dunia berhutang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati